Hai semuanya kembali lagi dengan saya Mayung Mary di channel youtube saya Di channel ini saya membagikan hal-hal yang saya lakukan sehari-hari Lifestyle, hobi, pekerjaan dan perjalanan saya bersama Tuhan Jika kalian suka dengan channel yang seperti ini Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng Agar kalian bisa tahu jika ada video baru di channel ini Untuk kalian yang baru gabung, hai selamat datang Dan untuk yang sudah lama gabung dengan channel ini Thank you guys Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan For your information hari ini adalah Valentine's Day Saya dan suami mengundang teman-teman untuk merayakan bersama-sama di rumah kebun kami Yang pemandangannya sangat indah ini bisa kalian lihat Oke guys di video kali ini saya mau share bagaimana cara saya atau langkah-langkah saya untuk menikmati hidup dengan bahagia Ada 10 poin Tapi di video kali ini saya share 5 poin Nanti nextnya di part 2 saya share 5 poin lagi Cara yang pertama yaitu bersyukur Saya selalu membiasakan diri untuk mensyukuri pagi hari yang sudah Tuhan berikan Dengan cara berdoa di pagi hari Doanya sangat singkat, padat dan jelas Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Nafas kehidupan yang sudah Tuhan beri Dan mohon sertai langkahku di hari ini Karena aku perlu Engkau setiap waktu Amin Saya selalu berusaha untuk bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang belum Tuhan berikan dalam kehidupan saya Dengan cara saya tidak membandingkan diri dengan orang lain Saya selalu berbicara pada diri saya sendiri bahwa saya berharga di mata Tuhan Setiap manusia di mata Tuhan itu berharga Diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda So, bersyukurlah Next, langkah yang kedua Yaitu menikmati waktu untuk bersantai Ada waktu untuk kita bekerja Dan ada waktu juga untuk kita bersantai Ketika kita sudah menentukan waktu untuk bersantai Coba nikmatilah Jangan sibukkan diri dengan menjelajah dunia maya Dengan smartphone Jajet Nikmatilah momen Tempat Dan dengan siapa engkau bersantai Matikan dulu jajetmu Sebentar saja Dan bersenang-senanglah Karena belum tentu kita bisa menikmati Momen yang sama dengan orang yang sama juga Ingatlah bahwa kita ini hanya manusia yang punya batas Jadi, ketika kita diberi waktu oleh Tuhan Gunakanlah waktu itu Nikmatilah waktu itu Oke? And next, yang ketiga Bangun hubungan positif Temukanlah komunitas yang tepat dan positif untuk dirimu Yang saling membangun Menasehati Dan saling mendoakan Dan dengan komunitas ini Kita belajar untuk berbagi Dan saling memotivasi Jangan sampai kamu terjebak Dalam komunitas yang menjadi toksik dalam hidupmu Yang malah akan membuat kamu tidak bisa menikmati hidupmu Komunitas yang tepat Akan sangat menentukan Masa depan kita Dan juga Menentukan kesehatan mental kita juga Seperti tertulis di Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Dan next, cara yang keempat adalah Rayakan kemenangan kecil atau hari spesialmu Rayakan setiap kemenangan kecil Ini pun satu bentuk ucapan syukur Atau Rayakanlah hari spesial Seperti sekarang ini Hari ini adalah Valentine's Day Saya dan suami mengundang teman-teman dekat kami Untuk merayakan bersama-sama hari kasih sayang ini Lihat saja keseruan kami di tempat spesial ini Kami bisa menikmati gunung Pohon-pohon Sambil kami menyediakan Jamuan kasih bersama dengan mereka Kami berdoa dan makan bersama Kami sangat menikmati hari ini Inilah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya Dan cara yang kelima adalah Nikmatilah hidangan enak untukmu Nikmatilah hidangan-hidangan yang menurutmu enak Namun tetap mengontrol porsinya Nikmatilah makanan enak itu Dengan tetap memperhatikan kesehatan Kalau dengan cara saya adalah Saya menentukan sehari dalam seminggu Untuk waktu menikmati makanan enak itu Meski jujur Saya katakan bahwa Itu adalah hal yang sulit Cukup sulit buat saya Tapi saya tetap berusaha Untuk belajar mengontrol Dan menyeimbangkan itu Oke guys Sampai jumpa di video part 2 I hope you enjoy this video Thank you for watching And God bless you Bye Bye